Kader PDIP dikroyok, bumeka minta kadernya tenang, tak ada kompres provokatif Hoax dan propaganda yang dilaku oleh partai oposisi, gerindra, pan, PKS, dan demokrat Bukan segera soal berbohong dan menyebarkan kebohongan Kebohongan, tidak, ini soal propaganda dan sikap politis yang sangat provokatif Menggunakan hoax untuk kepentingan politik Soal kasus pengkroyokan terhadap Ratna, sekalipun ini hoax dan bohong-bohongan Saya jadi teringat kader PDI berjuangan yang tahun lalu dikroyok oleh Oknum Laskar FPI Ini dikroyok sungguhan, bukan hoax Widodo, kader PDI perjuangan ranting jelambar Jakarta Barat Saat itu ikut mengamankan Jarot yang sedang berkampanye Namun, kemudian Laskar FPI ini menghadang dan sempat terjadi gesekan Dekcok adu mulut Karena tak puas adu mulut, 7 orang Laskar FPI mendatangi rumah Widodo Dan langsung melakukan pengeroyokan Widodo akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengalami gagar otak Badannya lemas, sekali lagi ini bukan hoax Ini benar-benar terjadi Teman-teman kader PDIP yang mengetahui hal ini langsung mendatangi kantor polisi terdekat Membuat laporan, emosi kader PDIP sempat memanas Sehingga kasus pemukulan ini sampai pada telinga ketua umum Ibu Mikawati Di saat kader PDIP begitu emosi dan bahkan ada yang rencana melakukan perhitungan atau pembalasan Bu Mega langsung datang menjenguk kadernya yang menjadi kurban pengeroyokan Beberapa elit partai juga turut hadir mengedampingi Pesan Bu Mega kepada elit partai yang menemaninya Waktu itu cukup keberana Saya minta maaf semua kader tetap tenang Kita tetap jaga persatuan Indonesia Ajaibnya Tensi tinggi di tingkat kader pun mendingin Segala niat pembalasan pun otomatis padam Semua kader kembali kepada aktivitas masing-masing Mengawal pelaporan, menurunkan dan mencenguk di dodo di rumah sakit Tidak ada lagi niat membalas dan membuat perhitungan dengan Laskar FPI Jujur saja tidak dapat membayangkan Jika Bu Mega bertindak seperti Prabowo dan elit partai oposisi Menebar ketakutan dan provokasi di kalangan kadernya Dan bahkan kompres terbuka kepada masyarakat luas Bisa-bisa seluruh simpatisan dan kader partai emosi Lalu bergerak di luar batas Sehingga kerusuhan dan saling balas dendam Antara PDIP dan FPI akan semakin meluas Keurusan agama Meski tanpa kompres pokok api dan malah meminta kadernya untuk tetap tenang Oknum FPI yang melakukan pengeroyan menyerahkan diri ke polisi Mereka cukup ketakutan dengan aksi balasan Sehingga mencari perlindungan ke polisi Hari ini saya baru sadar betapa pentingnya sikap mimpin partai dalam menghadapi isu dan persoalan Saya baru sadar betapa pentingnya memiliki partai politik Yang bisa memberikan nilai-nilai persatuan Menghargai, nikmat, kematian Dan menempatkan kepentingan NKRI di atas kepentingan partai PDIP sebagai partai penguasa dan partai terbesar di Indonesia saat ini Tidak melakukan tindakan-tindakan politis Dari ketua umum sampai kader ranting sepakat menerah Menyerahkan kasus pengeroyuan kepada kepolisian Padahal pengeroyuan ini benar-benar terjadi Bukan hoax seperti yang dimainkan Gerindra, PAN, TKS, dan Demokrat Sampai disini akhirnya saya paham bahwa kita punya pilihan dan turut untuk memilih Jika 2019 nanti kita masih memilih partai-partai provokatif Yang menggunakan hoax untuk membenci dan menyerang lawan politiknya Harga demi kuasa Mereka rela memecah belah bangsa Maka 5 tahun ke depan kita masih akan melihat provokasi Provokasi mereka Ah, sudah lah Ini bukan kebetulan Atau spontanitas Sejak Pilpres 2014 mereka sudah buat quick town palsu Menakut-nakut Indonesia budar Berdasarkan novel fiksi Belum lagi soal hoax PKI Kita sudah muat dengan soal ini Pemilu serentak 2019 bukan hanya soal memenangkan Jokowi Amin Tapi juga memenangkan partai-partai mau meletakkan kepentingan dan persatuan bangsa Indonesia Di atas kepentingan partai Maka kalaupun nanti Jokowi Amin menang Tapi partai oposisi masih punya banyak suara Kedepan Jokowi akan terus direcoki oleh komentar, witnah, dan tuduhan Yang selalu membuat kita emosi Mengganggu presiden kita dengan segala cara Menghambat laju kerja presiden Dan kita disibukkan dengan menjawab fitnah-fitnah yang terus mereka produksi Kita menangkan Jokowi Amin Dan memenangkan partai-partai pengusungnya Mengelamkan BKS Kirindra, Pan, dan Demokrat Jangan beri mereka kesempatan dan ruang Untuk mengganggu dan memprovokasi masyarakat Indonesia Begitulah kura-kura Dikulis oleh Alihur Rohman Tepinansiword.com Terima kasih Subscribe dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!